LITERASI Jadikanlah membaca ini sebagai sebuah kebutuhan fokok. Selama membaca dan mulut belum menjadi sebuah kebutuhan fokok, maka selalu kita memandang rewa. Membaca itu dari sesuatu yang tidak perlu dan tidak penting. Itu kita harus merombak mindset-nya. Hari ini kita akan berbincang dan memulik lebih dalam lebih banyak lagi mengenai literasi, teman-teman. Jadi stay tune, karena hari ini juga kita telah kedatangan narasumber ada Bapak Bahtian Adnan Kusuma. Beliau adalah toko penerima penghargaan tertinggi Nugraja Sadarma Pustalo Keperpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jadi selamat datang ini Pak di podcast Harian Rakyat Solsal. Terima kasih atas kesempatan dan undangannya. Oke baik, sebelum kita masuk nih Pak, sesuai dengan tema kita hari ini ada penguatan literasi berbasis keluarga. Ya betul. Boleh dong Pak ini sharing-sharing dulu sama pemirsa Harian Rakyat Solsal mengenai penghargaan kemarin ini yang diterima ini seperti apa dan bagaimana ini Pak silahkan. Iya, jadi sebenarnya penghargaan ini adalah merupakan salah satu bentuk apresiasi negara, khususnya kepada seluruh pegiat, pelaku, aktivis, literasi di seluruh Indonesia. Penghargaan Nugraja Sadarma Pustalo Keperpustakaan Nasional Republik Indonesia adalah merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh negara melalui Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan ajangnya itu setiap tahun. Dan Alhamdulillah saya termasuk salah seorang yang menerima pada tahun 2021 kategori masyarakat. Tentu ini punya background yang amat sangat panjang karena saya 29 tahun bergerak di dunia literasi, dunia gerakan membaca, gerakan menulis dan konsisten. Konsisten dalam perspektif adalah tidak kemana-mana hanya membaca kalau bukan membaca menulis, kalau bukan menulis menginspirasi banyak orang dan menggeratkan dan juga melakukan. Ya itulah sehingga Alhamdulillah dalam proses perjalanan-perjalanan itulah negara memberikan apresiasi. 29 tahun ya, bahkan saya saja belum cukup 29 tahun teman-teman ini Bapak sudah berada di dalam dunia literasi, membaca, menulis dan lain-lain masya Allah. Oke, nah beralih ke literasi ini Pak, kita bahas dulu mungkin dari awal ini sebenarnya kalau dari kacamata Bapak sendiri ini literasi itu seperti apa? Iya, jadi menurut saya literasi itu dalam perspektif saya adalah sebuah kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok dalam perspektif saya adalah bahwa ketika manusia haus maka dia akan mencari air minum. Ketika manusia lapar dia akan mencari makanan. Dan ada satu hal ketika otak kita dalam keadaan haus dan lapar maka dia membutuhkan bacaan. Di situlah betapa pentingnya literasi. Jadi menurut saya yang harus kita bangun paradigma-nya adalah bahwa literasi itu sebuah kebutuhan pokok. Bukan kebutuhan nomor urut kedua, ketiga dan seterusnya. Tapi termasuk kebutuhan yang sangat amat fundamental. Dan menurut perspektif saya, seperti kita yang saat ini sedang beradab pada negara-negara yang sedang berkembang, apalagi seperti kota Makassar ini ya, katakanlah orang banyak menimpali bahwa Makassar itu adalah sebuah kota dunia. Menurut saya salah satu karakter ciri daripada parameter ukuran, apakah benar Makassar itu sebagai kota dunia, itu kita harus lihat apakah benar membaca literasi itu sebagai sudah menjadi lifestyle, gaya hidup bagi masyarakatnya. Apakah membaca sudah menjadi kebudayaan kolosal di berbagai elemen ya, di berbagai tempat. Dan apakah perpustakaan sudah menjadi satu ruang, tempat berinteraksi dan dianggap sebagai satu kebutuhan yang amat sangat fundamental bagi setiap masyarakat. Jadi pentingnya literasi sebab tanpa literasi yang maju, maka jangan harap bangsa ini bisa menjadi bangsa yang besar. Dan itulah yang direplikasi betapa bangsa-bangsa seperti Asia Jepan misalnya. Mengapa Jepan pada tahun 1904-1905 bisa mengalahkan Uni Soviet pada waktu itu dalam satu peperangan yang salah satu pulau Jepan dikuasai oleh Uni Soviet, kemudian Uni Soviet berhasil dikejar, berhasil dilawan dengan menggunakan ala kadarnya persenjataan yang amat kurang canggih bagi Jepan. Tapi kekuatannya adalah saya ingin mengatakan Jepan itu bisa mengalahkan Rusia karena Jepan memiliki kemampuan membaca dan menulis. Nah disitulah posisinya, betapa pentingnya literasi ini. Jadi menurut saya, kalau kita mau mengukur apakah benar bangsa itu menjadi sebuah bangsa yang besar, bangsa yang maju, maka lihat seberapa besar memiliki perhatian masyarakatnya terhadap kebudayaan literasi. Jadi bahkan sejak zaman dulu, orang-orang bisa menang itu karena adanya literasi, karena membaca, menulis. Dan Bapak juga tadi sempat singgung bahwa ini tuh merupakan kebutuhan dasar kita. Iya, betul. Nah kalau di Makassar sendiri, Bapak melihat bagaimana ini? Dengan kita mau menjadi kota dunia, kota kumpar, bagaimana dengan tingkat literasi masyarakat-masyarakat sesuai dengan perspektif dari pandangan Bapak? Iya, kalau kita bicara tentang kemajuan literasi, kita bicara secara makro dulu Sulawesi Selatan. Alhamdulillah 2022, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat kita berdasarkan kajian Perpustaka Nasional Republik Indonesia Sulawesi Selatan berada di urutan ketiga, tertinggi. Dari perspektif IPLM, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Nah, kita kebawa di rumah 4 kabupaten kota, Makassar ini termasuk kota yang berada pada urutan kedua. Kedua. Tertinggi ya, setelah kota Madia Parepare, urutan pertama, dan urutan ketiga kabupaten Tanaturaja. Dan ada juga kabupaten yang memiliki Indeks Pembangunan Literasi Terenda, tadi kan tertinggi. Nah, kita bertanya, yang terendah yang bagaimana Pak? Yang terendah itu pertama itu adalah kabupaten Goa. Kabupaten Goa. Kemudian kabupaten Pindrang, dan ketiga kabupaten Timur. Oke. Nah, saya melihat pendekatan kita adalah di mana-mana teman-teman para pegiat literasi, usulnya di Sulawesi Selatan, usulnya di Makassar ini, maupun di Kabupaten Maros, kelihatannya sangat, amat, sangat kencang. Dan itu merupakan satu gerakan swadaya, satu gerakan volunteer, satu gerakan keterpanggilan hati nurani. Dan sisa kita menunggu seberapa jauh kehadiran pemerintah kota Makassar terhadap keberadaan kegiatan-kegiatan atau pegiat-pegiat literasi ini. Karena bagaimanapun juga pegiat literasi ini kan semacam volunteer ya, kegiatan-kegiatan kerelawanan. Dia butuh intervensi, intervensi negara hadir untuk juga memberikan ikut perhatian. Sebab mereka memiliki peranannya amat, sangat penting, terutama di dalam menggeratkan bagaimana masyarakat ini baju, khususnya di bidan pengembangan ekosistik literasi. Jadi harus pemerintah kota Makassar, atau pemerintah kabupaten dan kota, dan saya juga menarik sekali seperti Bupati Kabupaten Maros, Pak Andik Sapri Hajir San bersama Wakil Bupati, Ibu Haji Suhartina Buhari, sangat memiliki perhatian yang amat serius terhadap bagaimana memajukan kegiatan literasi di Kabupaten Maros. Berarti harus ada dukungan? Harus dukungan, jadi kita membutuhkan dukungan pemerintah dalam ini Bupati, Wali Kota, Gubernur, karena bagaimanapun juga polentir bisa menggeratkan arus bawah itu, tetapi tanpa ada dukungan dari atas, dukungan kebijakan, dalam ini Bupati, Gubernur, Wali Kota, DPRD, Provinsi, DPRD, Kabupaten dan Kota harus ikut menyokon kegiatan ini. Karena tidak bisa bergerak sendiri, ya. Tidak bisa. Yang ada di bawah arus dari pemerintahnya sendiri. Sudah dipuji tadi ini Bupati Maros, teman-teman, yang katanya ikut memperhatikan juga kegiatan literasi di sana, dan ternyata Makassar juga ini sudah di posisi kedua, teman-teman. Jadi meskipun kita kota gitu, anak-anak mudanya mungkin banyak yang kayak jarang membaca dan lain-lain, ternyata alhamdulillah kita masih ada di urutan kedua. Dan faktanya juga ini Kabupaten Goa ternyata berada di posisi terbawah. Posisi terendah ya, dalam perspektif kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Persi Perpustakaan Asolahan Republik tahun 2022. Tahun 2022. Nah, kalau dari pihaknya Bapak sendiri nih melihat Kabupaten Goa dan beberapa Kabupaten yang ada di urutan terbawah, ini bagaimana? Apa yang dilakukan? Supaya bisa mengajak mereka, bisa meningkatkan Kabupaten kita, dan juga untuk skala makronya sendiri, ini selatan bisa naik lagi. Iya, jadi saya pikir perlu ada gerakan sinergi dan kolaboratif. Mengurus gerakan membaca, gerakan literasi atau apapun namanya, tidak mengurus secara sempalang. Dalam perspektif secara sempalang itu adalah mereka hanya bergerak sendiri-sendiri, menganggap dirinya dia yang paling jago mengurus literasi. Padahal literasi tidak dikenal siapa yang jago, siapa yang duluan, siapa yang di belakangan. Literasi ini adalah butuh sinergi, butuh kolaboratif. Sama juga dengan Kabupaten dan Kota. Kalau mau maju, dia harus bersedergi dengan semua elemen-elemen masyarakat. Karena kan untuk memajukan gerakan literasi, ada tiga ekosistem yang harus terlibat di dalamnya. Ekosistem pertama itu adalah satuan keluarga. Ingat, kemajuan sebuah literasi itu harus fundamentalnya berurat-berakar dari sebuah tatanan keluarga. Setelah maju keluarga, barulah kita hijrah kepada satuan pendidikan. Kemudian setelah itu ada namanya satuan masyarakat. Tiga pilar ekosistem menggeratkan gerakan ekosistem literasi ini, ini sangat fundamental sekali dan ini harus kita geratkan secara bersama-sama. Saya berharap di Sulawesi Selatan ini, khususnya termasuk Kabupaten Tari yang dalam perspektif kajian indeks pembangunan literasinya masih dibawa apa yang kita harapkan. Saya kira itu adalah merupakan satu proses resonin ya. Mencoba melihat ke belakang dan mari kita bergandengan tangan melakukan gerakan-gerakan supaya kita bisa posisi yang lebih atas lagi. Iya betul. Nah ini juga Pak, kalau melihat dari beberapa kabupaten, meskipun daerahnya mungkin sudah maju gitu maksudnya, tapi tingkat literasinya ini kurang, menurut Bapak apa sih hal yang menyebabkan itu bisa terjadi? Iya jadikan gerakan literasi ini memang itu harus digeratkan, tatanan awalnya harus bermula dari sebuah satuan keluarga. Iya. Tanpa kita menggeratkan dari sebuah satuan keluarga maka itu otomatis ensik tidak akan bergerat dengan baik. Oleh karena itu menurut saya kita membutuhkan satu gerakan kebudayaan, satu gerakan kolosal bagaimana menggeratkan itu ibu-ibu di setiap rumah tangga supaya dia dulu harus melek literasi. Dari ibu-ibu ya? Dari ibu-ibu dulu. Kalau ibu-ibunya sudah melek literasi, sudah terbangun kebudayaan ya, habit terhadap membaca, maka ensik dia akan menurarkan virus itu kepada anak-anaknya. Nah selain ibu-ibu juga fundamentalnya juga harus ada ayah. Ayah juga yang gemar membaca. Ketika ibu gemar membaca dan didukung dengan ayah yang gemar membaca, maka menurut pengamatan saya pasti anggota keluarganya juga secara turun-temur akan ikut terbangun kebudayaan membaca dan kebudayaan menulisnya. Jadi jangan berharap banyak memeningkatkan ekosistem literasi kalau tidak bermula dari sebuah ekosistem keluarga. Nah makanya kita butuh ibu-ibu gerakan ibu-ibu suka membaca. Saya menggagas 2009 namanya gerakan saya yang buku Ibu Suka Membaca Sulawesi Selatan. Kenapa itu seturungnya? Kenapa basisnya harus ke ibu-ibu? Karena menurut saya tidak ada gerakan literasi yang bisa maju tanpa dimulai dari sebuah tatanan keluarga. Dan tatanan keluarga yang paling terkecil, mikro itu adalah rumah tangga. Ibu-ibunya harus kita dorong dulu. Karena hanya ibu yang gemar membaca, ensit nanti akan memberikan virus kepada anak yang gemar membaca. Jadi harus dimulai dari ibu-ibu. Dari ibu-ibu. Untuk kemajuan membacanya, bahkan untuk kabupatennya harus betul-betul dimulai dari ibu-ibu. Nah kalau dari pilar yang Bapak sebutkan tadi kan ada tiga. Mulai dari keluarga, pendidikan, dan masyarakat. Ini yang paling penting keluarga ya? Iya, keluarga. Jadi setelah bergerak keluarga ini tadi, baru kemudian kita masuk pada pilar kedua-nya masatuan pendidikan. Kita sekarang butuh guru-guru. Bukan guru-guru hanya yang pandai berdiri di depan kelas, kemudian mengajarkan dari tahun ke tahun tentang itu-itu saja di depan guru. Tapi kita guru yang pandai bisa mengembangkan materi-materi pepelajarannya. Maksud saya begini, pekerjaan guru itu bukan sekedar pekerjaan tukang. Iya, dalam perspektif saya tukang itu adalah itu-itu-itu kita ajarkan dari tahun ke tahun di depan kelas. Kita tidak pernah ada pengembangan-pengembangan. Makanya selalu saya katakan, kita sekarang butuh guru yang membumi. Dalam perspektif saya, guru yang membumi adalah sebelum mereka masuk di kelas, dia harus banyak baca buku-buku dulu. Banyak baca buku-buku, sehingga apa yang nanti ditransferin, knowledge transferinnya di depan para murid-muridnya, akan melakukan pengembangan-pengembangan karena dia banyak referensi, banyak membaca. Jadi kalau gurunya sudah cerdas, maka ensik dia akan menciptakan murid-murid juga yang cerdas. Nah setelah itu baru kemudian kita masuk pada satuan masyarakat. Kita berharap, kita sepakat bahwa gerakan ekosistem membaca ini yang berumur dari keluarga dan satuan pendidikan, tidak bisa bertahan dengan lama, tidak bisa maju kalau tidak melibatkan semua stakeholder. Termasuk rakyat sulsel. Rakyat sulsel adalah sangat banyak memberikan karpet mirah terhadap pengembangan ekosistem literasi. Sebab kita kan juga butuh apa yang kita sampaikan ini hanya dengan medium rakyat sulsel bisa menyampaikan kepada 24 kabupaten kota di Sulai Selatan dengan penyampaian itu. Maka paling tidak dari 24 kabupaten kota itu dia akan mendengar. Oh iya benar, ternyata membaca itu adalah menurut Pak Bakir, misalnya katakanlah kebutuhan dasar sama dengan kebutuhan air minum dengan beras. Iya kan? Nah dengan bantuan rakyat sulsel menyebarkan itu, informasi itu, maka masyarakat akan mencoba melakukan pindah lanjut. Oh ternyata betul, mari kita lakukan itu karena itu adalah kebaikan-kebaikan. Jadi rakyat sulsel ini dari dulu selalu mendukung gerakan ekosistem membaca di Sulawesi Selatan. Iya, karena kan kita juga alhamdulillah punya media online, media cetak juga yang masyarakat kita bergerak itu dalam, putusnya itu dalam politik itu katanya saya pernah lihat juga ucapannya Bapak ini, kalau politisi itu belum membaca rakyat sulsel. Belum lengkap jadi politisi kalau belum membaca rakyat sulsel. Jadi kiblat menjadi politisi yang baik adalah baca dulu rakyat sulsel. Hmm, Masya Allah. Waduh, dipromosikan ini dari Pak Bakir Atman Kusuma, teman-teman. Oke, nah ini juga Pak, tadi juga untuk masalah yang kedua, pilar kedua itu dari guru-guru, betul sekali bahwa guru-guru itu harus banyak referensi gitu, harus banyak membaca supaya yang diajarkan bukan itu-itu saja, tahun depan itu lagi, tahun depan itu lagi, padahal kan zaman semakin berkembang gitu. Nah kalau dari Bapak sendiri, ada tidak program-program yang bekerja sama mungkin dengan pemerintah, dengan sekolah-sekolah, atau seperti apa? Jadi saya sendiri tahun 2022 melakukan deklarasi nasional nyamannya gerakan guru pustakawan bergerak menulis satu buku untuk Indonesia. Harapan saya dengan gerakan kebudayaan ini mencoba mendorong para guru-guru bahwa ternyata kurangnya akses buku-buku di setiap satuan pendidikan di Indonesia, itu salah satunya karena kita kurang penulis. Dan yang paling fundamental, yang paling urgen, dan paling tahu bagaimana menulis buku-buku yang dibutuhkan di setiap satuan pendidikan adalah guru-guru. Oleh karena itu kita dorong guru-gurunya secara nasional dan kita sudah bergerak di selatan dan seperti di Kabupaten Maros, kita sudah mendorong 50 guru menulis buku yang sudah diluncurkan pada tahun 2022 lalu oleh Bupati Maros Andi Sabri Hadilisam, bertepatan dengan Hari Buku Nasional 17 Mei 2022. Kemudian saya juga menggeratkan beberapa sekolah-sekolah termasuk di sekolah-sekolah swasta di Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikrih, kita dorong guru-guru SMP, guru-guru SD-nya, kemudian murid-muridnya juga menulis buku. Harapan kami kalau ini menjadi sebuah gerakan nasional, maka ini juga akan menjadi sebuah terapi-terapi nasional, bahwa ternyata kurangnya buku-buku itu di perpustakaan-perpustakaan sekolah maupun di perpustakaan-perpustakaan umum karena kurang penulis. Dan yang paling tepat menulis tentang tipologi pendidikan adalah guru-guru, kita harus dorong. Kemudian perpustakaan, pustakaan-pustakaan juga kami dorong. Alhamdulillah di Sulawesi Selatan ini sudah banyak beberapa pustakaan-pustakaan kami dorong dan melahirkan beberapa buku. Dan banyak gerakan-gerakan yang kami lakukan dan gerakan-gerakan itu adalah acap kali gerakan-gerakan yang tidak berbasis APD, APBD maupun APBN. Itu adalah gerakan polintir yang membangun sinergi kolaboratif dengan semua pihak. Dan kita akan bergerak secara terus-menerus karena menurut pikiran saya, hanya dengan literasi yang maju, maka bangsa Indonesia ini akan menjadi sebuah bangsa yang beradab. Oke, jadi sudah banyak ya teman-teman gerakan-gerakan bahkan itu juga berkolaborasi dengan pemerintah ataupun dilakukan dengan teman-teman volunteer lainnya. Banyak ini yang digerak dari Pak Bakhtiar gitu untuk meningkatkan literasi khususnya di daerah kita Sulawesi Selatan ini. Nah kalau untuk kedepannya sendiri, sepertinya apa rencana-rencana kedepannya ini Pak terkait literasi dalam meningkatkan literasi khususnya di Sulawesi Selatan? Jadi pertama kami mendukung program Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melalui program inovasi yang digulirkan oleh Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan-Perpustakaan Nasional. Terima kasih. 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 menulis. Termasuk adinda, nanti kita akan ajak reksursial bagaimana teman-teman jurnalis reksursial yang amat sangat maju ini, bisa mempersiapkan teman-teman wartawan menulis. Sehingga dengan demikian tugas kami adalah bagaimana nanti menyebarkan buku-buku yang dilahirkan itu kepada seluruh perpustakaan desa, perpustakaan lorong, perpustakaan umum, maupun seluruh TBM perpustakaan-perpustakaan kampus yang ada di Sulawesi Selatan. Berarti ada juga kegiatan untuk belajar menulis? Harus, ada ada. Oke, jadi mulai dari rumah-rumah dulu. Iya, rumah-rumah dulu. Dan ke depannya ini sudah bakalan segera dijalankan ini untuk program-program yang Bapak dan pemerintah ini lakukan. Iya, kemudian itu, jadi saya juga secara kelimpakaan, maupun secara personal itu terus mendorong. Mendorong para bupati, wali kota, gubernur, seluruh Indonesia, bukan Sulawesi Selatan. Agar bagaimana memiliki keberpihakan terhadap pengembangan ekosistem membaca, ekosistem menulis. Sebab kami pergi literasi juga tidak berdaya tanpa ada sokongan pengambil kebijakan dari pembuat polisis ya. Makanya kami menjalin kerjasama dengan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, DPRD Kabupaten Kota Sulawesi Selatan, para bupati, para wali kota. Karena di pikiran kami, gerakan literasi ini bisa berjalan dengan baik kalau ada sinergi dan kolaboratif. Iya, betul sekali. Jadi tidak bisa bergerak sendiri dengan teman-teman. Karena kalau mungkin bergerak sendiri, ya mungkin kalangan yang dapat dijangkau itu terbatas. Kalau sama pemerintah yang lebih luas lagi, yang bisa dijangkau. Dan tentunya ini buat daerah-daerah yang berada di ini, di daratan-daratan terendah untuk minat literasinya, wah waspada ini ya. Karena kita bakalan wajib kalau misalnya pegiat literasinya ini banyak teman-teman. Masyarakat-masyarakatnya meningkatkan budaya literasi dan lain-lain. Nah, tapi ini juga Pak, kan literasi itu nggak selamanya harus baca buku. Iya, iya. Jadi literasi kan menurut konsensus UNESCO menetapkan literasi dasar itu ada namanya literasi paling tertua dan literasi paling betul-betul mendasar adalah literasi baca. Kemudian literasi tulis, kemudian literasi finansial, kemudian literasi digital, kemudian literasi kearapan kebudayaan, dan literasi ini, tapi dari dasar-dasar literasi ini yang paling fundamental dan paling awal dan paling tertua menurut saya adalah literasi baca dan literasi tulis. Dalam proses perkembangannya, kita mengenal adanya istilah literasi digital. Itu pertama kali muncul pada tahun 2016, hijra ke 2017, pasca terbitnya, Undang-Undang nomor 3 tahun 2017 tentang Sistim Perbukuan Nasional adalah lahirlah istilah literasi. Iya. Kemudian saat ini juga di tengah COVID itu, kita ditantang dengan adanya pembelajaran online karena COVID, muncullah literasi finansial, kemudian literasi numerasi. Iya. Kebetulan saya adalah tim pendamping literasi daerah Provinsi Selatan yang di-SK kan gubernur, dan saya berkeliling di seluruh satuan pendidikan yang ada di Selatan khususnya di SMA, SMK pada zaman COVID itu, kita memberikan pemahaman agar bagaimana teknologi literasi digital ini betul-betul dipahami oleh seluruh guru-guru maupun siswa dan orang tua. Iya. Jadi bukanlah yang asal-asalannya, tapi harus ada pemahaman-pemahaman juga kepada apalagi khususnya sekolah-sekolah ini. Oke. Nah, terakhir ini Pak, sebagai tokoh literasi, apa sih yang harus dilakukan atau budaya apa gitu yang bisa menumbuhkan minat teman-teman, minat masyarakat, minat seharian rakyat sosial, khususnya untuk mengembangkan atau meningkatkan minat literasinya, baik membaca ataupun menulis. Iya, jadi pertama menurut saya paradigma kita tentang membaca itu harus kita rombak total. Paradigma membaca itu menurut Thomas Kuhn adalah bagaimana merombak paradigma kita dari sesuatu yang tidak terbiasa menjadi terbiasa. Membaca itu kan sebenarnya adalah dalam ilmu kebudayaan adalah satu siklus, satu pembiasaan. Iya. Jadi menurut saya untuk membiasakan bagaimana supaya membaca ini menjadi satu kebudayaan, kebiasaan terbiasa di setiap rumah tangga, maka setiap rumah tangga harus membuat jadwal membaca. Minimal dalam satu hari itu 25 menit. Iya, katakanlah kalau tidak bisa 25 menit, 15 menit. Atau mau lagi, grade-nya lagi di atas, bisa 1 jam atau 20 jam. Iya, itu harus dibuatkan time schedule. Kemudian di setiap rumah tangga, wajib bukunya menyediakan ruang-ruang baca atau room to read. Harus ada buku-buku, harus ada perpustakaan-perpustakaan mini. Kemudian di setiap lorong, di setiap gen-gen kita, harus ada ruang-ruang baca yang disuadayai oleh masyarakat. Kemudian desa, harus ada perpustakaan. Kemudian berikutnya adalah, harus ada keterlibatan semua pihak. Dunia kampus, kemudian para tenaga-tenaga akademik kita, dosen guru-guru, harus berkolaborasi bagaimana melahirkan ruang-ruang baca di tengah-tengah masyarakat. Dan yang paling terakhir lagi adalah, setiap satuan pendidikan harus membuat satu gerakan bahwa dari 6 hari kita belajar di setiap sekolah, itu katakanlah begitu, dan harus setiap satuan pendidikan menyediakan satu hari khusus untuk membaca dan menulis apakah di perpustakaan sekolah atau di perpustakaan umum atau di perpustakaan di luar sekolah. Nah, ini kan yang belum ada. Sehingga dengan demikian, kebudayaan membaca dan menulis ini belum hidup dengan baik di setiap satuan pendidikan. Jadi, terakhir, saya ingin juga berpesan bahwa jadikanlah membaca ini sebagai sebuah kebutuhan pokok. Selama membaca dan menulis belum menjadi sebuah kebutuhan pokok, maka selalu kita memandang rempah. Membaca itu dari sesuatu yang tidak perlu, yang tidak penting. Itu kita harus rombat mindset-nya. Iya, betul sekali. Karena dengan membaca, teman-teman, kita bisa mengetahui informasi-informasi. Nah, pentingnya juga itu tadi dikatakan bahwa pentingnya guru-guru atau siapapun itu menulis. Karena bisa menciptakan hal-hal yang bermutu untuk dibaca. Bukan karena literasi itu sebenarnya, apapun yang kita baca itu, itu sudah termasuk literasi. Nah, kalau misalnya bacanya yang faks-fakswa, itu bisa salah lagi. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Sudah bersedia hadir di Hari Rakyat Sosol. Semoga program-programnya ke depannya bisa menyasar semua kalangan. dan bisa berjalan dengan pancar. Supaya nanti kita minimal Sulawesi Selatan itu bisa naik lagi. Betul, naik lagi grade-nya. Betul. Baik, Pak. Sukses selalu. Terima kasih sudah bergabung di Hari Rakyat Sosol. Dan untuk teman-teman Hari Rakyat Sosol, jangan lupa di-share ini, teman-teman, videonya. Supaya program-programnya juga bisa dimulai. Tidak mesti harus Pak Bafiar yang datang ke daerah Sulawesi Selatan bisa dimulai dari volunteer- volunteer yang ada di setiap daerah. Terima kasih. Kita ketemu lagi dalam podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.